Sampai jumpa. Di awal ya sambil menghilangkan satu wave minion di atas antara Esmeralda dan juga Patrick masih melakukan pertemuan. Siapakah nantinya yang akan langsung terkikis habis? Tapi versi tetap melakukan farming ya di awal-awal semuanya di dalam pos masing-masing namun Force Blood berhasil diambil oleh Anti-Match. Anti-Match Bang Naga kali ini benar-benar mengamuk dengan hero Yuzongnya. Salah satu hero signature yang didapatkan oleh seorang Anti-Match ternyata berhasil membuktikan kalau Force Blood di tangan dari seorang Anti-Match. Bahkan Hai harus gunain retributionnya loh untuk mendapatkan satu buah jungle yang bukan orange buffnya. Waduh. Karena tadi ada si Raffaella juga yang kemungkinan ya bisa aja mengganggu pattern dari farmingan yang dimiliki oleh Hai. Godiva menyerang si Kiss dari player lawan. Ya sebenar banget. Tapi lihat surprise attack Godiva. Di belakang sana ada sang idola. Bakal coba diganggu R.E.K.T. Memukul Godiva ke arah belakang sama-sama poking damage. Bedanya mungkin dari sini R.E.K.T. udah bakal bisa ngeheal dirinya bersama dengan seorang Versic ya. Wow. Kita lihat. Masih awal sih. Masih belum terlalu banyak agresifitas yang terjadi. Tapi ke lover. Kayaknya juga harus mulai berhati-hati karena sebenarnya ada rotasi dari Godivanya. Dan bahkan melakukan poking damage secara paksa. Sehingga Kabuki mampu untuk melakukan clear wave dengan cepat kali ini. Untung udah di nerf ya. Dari Matrix ya. Shotgun ya. Iya itu kalau misalnya masih itu. Senjata yang tidak masuk akal. Itu mengerikan banget sih. Dan Godiva masih coba untuk merotasi karena mid terlebih dahulu. Tapi di arah bottom line kita lihat udah ada perdebatan antara seorang Versic. Dan juga Fluffy yang memberikan informasi. Tapi ternyata Fluffy lebih memilu untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Dan Versic udah bisa dipastikan mendapatkan turtle tanpa adanya kontes turtle. Slain by Samsung Galaxy A-Series. Ya mendapatkan sebuah keuntungan kali ini. Versic dengan aulusnya mendapatkan turtle. Karena kita tahu ya dengan menggunakan aulus mungkin dia lebih menahan dulu untuk tidak mendapatkan turtle-nya. Bad Beast dikeluarkan. Bad Impact. Sangwin Cloud. Semuanya. Guna menghilangkan satu wave minion ini. Oh oh oh. Bahkan di arah top line sana. Nampaknya Godiva udah mengerti Kabuki masih membutuhi bantuan atas seorang Clover. Terlihat di poking dari kedua belah pihak Clover tidak mau tinggal diam. Salah satu pemain Esmeralda dari dulu. Dari Esmeralda berada di mid. Sampai Esmeralda berada di samping. Clover memang harus diperhitungkan. Ya tahu kalkulasinya gimana caranya biar dia tidak memakan damage yang terlalu tinggi. Tapi untuk saat ini ada sedikit perubahan yang terjadi dari versicnya ya. Dia lebih cepat dari segi farmingnya. Bahkan mengamankan beberapa objektif yang bisa dibilang ya. Ya harusnya high lebih unggul di sini. Uggul nih capek banget ya barusan. Numbuk-numbuk-numbuk anti-match sekali gerak. Darahnya nambah lagi. Itu anti-match gak pake itu loh. Petri. Kalau dia pake Petri. Terus ke knock up ke atas. Itu bisa dimakan. Instant kill si Fluffy. Cuma karena hitungannya mungkin masih ada flicker. Anti-match gak mau terlalu komit. Gak hampir siko juga. Ya sebenernya banget tapi liat track di depan sana. Memberikan sedikit informasi. Hanya memperlambat pergerakan tapi liat dengan ada street chemical cara belakang. Hanya membuang sia-sia kompet aku pribadi. Tapi liat Clover yang bakal di overcomit oleh seorang high. Masih terlalu kuat. RKT is coming. Retribution telah dikeluarkan. Temple Soblet masih ditahan begitu saja untuk fokus menuju ke arah satu wapletingan. Dan bakal berhasil di clear. Dan one last hit. Wow. Wow. What? Apa yang terjadi? Ya efek stun. Efek kejut lebih tepatnya. Benar banget setuju. Karena ya balik lagi. Tadi ada satu momen dimana kita tahu bahwa penggunaan dari Black Suits itu harus dalam keadaan kamu tidak terkena efek CC atau crowd control. Dan ketika kamu terkena efek stun. Ya kamu tidak akan bisa menggunakan efek skillnya. Ini kerite harus diperhatikan sih ini. Size skill ini. Benar-benar menurut gue sih agak cukup menyeramkan ya. Bisa dibilang udah kayak rainbow juga dia ya. Penggunaan size lane-nya. Agak cukup paham dan fase. Dengan penggunaan dari seorang size lane. Dan bahkan kita lihat mereka gak mencoba untuk beradu nasib di arah turtle. Para main nasib Evoles Legion di depan sana. Udah tidak ada apa-apa dan bahkan ada Clover yang terkena damai cukup sakit langsung. Anda yang di depan sana ada bakar versik. Tidak berhasil berapakan. Hai. Kali ini dengan satu bertempel Soblet memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan lihat Kabuki berhasil menembak versik tapi tidak diterima karena masih ada karamel di sana Profesor. Iya dan pencurian dari segi turtle-nya ternyata jatuh ke tangan Aura Fire. Aura of Nowhere. Dua retribution genja gak cukup tapi last hit dari Kabuki. Menyelamatkan Hari dari Aura Fire. Ini dua retri loh yang dapet Godlaner. Karena ini karena turtle-nya itu coba untuk ngereset. Coba untuk ngereset. Kalkulasinya jadi miss. Iya kalkulasinya jadi miss tapi lihat Kabuki di sana dengan shot dan emiliki. Langsung memberikan nemesh cukup sakit tapi god device kami. Spread out telah dikeluarkan versik memilih untuk mundur dengan Aulus Racing. Iya dan mereka pun bertiga mundur lagi tapi cried. Wah freeze-nya loh. Again and again ada cried masuk ke dalam lulu rumputan melihat apakah harus menolong rekan-rekannya. Namun di tempatnya berbeda anti-match dan juga Fluffy gak kelar-kelar ini mah. Ini gak kelar sampai mungkin udah ada dominance ice yang dimiliki dari seorang Fluffy. Fluffy harus lebih respect terhadap seorang anti-match sih. Karena versebot yang di awal tadi dan bakal lihat Fluffy langsung ditumpangin begitu saja. Retribution didapatkan dan bahkan versik yang mendapatkan poinnya cukup mahal. Kabuki bersama dengan Clover dan kawan-kawan mencoba untuk memberikan satu buat defense. Ambil lihat bolis tamu karena belakang dan reks save the day. Reks berhasil menyelamatkan adi dari seorang Clover. Dan invasi keking di arah top lane yang niatnya bertukar satu untuk satu dengan arah bottom lane. Ini gagal Bapulo. Gagal dengan adanya tiga player bahkan Mibir by CND keluarkan wave minion pun langsung hilang. Yang hanya tinggal menghantar wave minion yang masuk menuju outer turret yang ada di area atas. Wih dia masih bisa dapetin satu wave di atas loh Cecilnya. Stack tambahan. Oke. Gold tambahan juga. Gold tambahan juga yang harus diperhitungkan tentunya. Tapi dari dengan kekalahan 0-3 dari segi poin kill. Aura Fire masih bisa mendominasi gold walaupun tidak terlalu berbeda jauh Profesor. Iya dan bahkan untuk saat ini ya dengan perbandingan gold yang tidak begitu jauh. Kratenya ini yang harus ditangkap sebenarnya. Dari teman-teman Aura Fire. Esmeralda dari Clover itu bisa buying time. Karena apa? Karena balik lagi. Untuk dari segi kabukinya. Yang dia incer itu bukan hero-nya. Tapi pelatingan gold-nya. Untuk shield turret. Dia mau objektifnya. Jadi bukan poin kill-nya. Ini untuk sekarang juga anti-match. Udah set up. Black Dagon Fall masih dikeluarkan. Siapa kaya akan dia usir mundur. Karena sekarang Andei Fury-nya pun masih gagal untuk bisa mendapatkan Karatartal. Ada satu pergerakan dari Hai yang begitu indah. Langsung mendapatkan Karatartal tersebut. Yuzongnya masih diamankan. RKT dari Hai sedikit lagi. Namun udah mulai bertambah. Namun di bagian belakang versiknya. Bisa akan dipertahankan sekarang. Langsung dicolong dengan defense yang dimiliki oleh Hai. Masuk ke dalam satu cangkauan. Dari Sang Winclaw. Wow anti-match-nya sendiri tadi. Anti-match yang gak bisa di cover. Dan membuat dia agak sedikit sia-sia. Merubah menjadi naga di arah belakang sana. Bagaimana meneturah Vesor Teamfight tadi? Sebenarnya timing-nya udah oke. Cuma karena follow-up damage-nya terlalu. Jauh dan belum ready juga kayaknya. Dari teman-teman Ixos Legends. Untuk follow-up apa yang dilakukan sama anti-match. Momennya jadi miss banget. Sementara anti-match terkena Bennett Ridge. Itu adalah damage yang sangat amat tinggi dari Kabuki. Minimal kalau di hero yang benar-benar tipis ribu ya. Tapi apalagi kalau misalkan di arah anti-match-nya. Tepes off-blade kalau ini. Oke tapi lah Tepes off-blade mencoba dapatkan satu Clover. One last hit. Dan masih ada Flicker. Berhasil diselamatkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan Turet. Turet tetap harus dipecahkan. Dan High kalau menurut gue tadi itu agak sedikit PD banget ya. Karena apa yang membuat DPD adalah dengan perbandingan level yang berbeda jauh Profesor. Itu sih jauh banget. Empat level untuk saat ini bahkan. 12 berbanding dengan 8. Versiknya masih level 10. Benar-benar lagi struggling banget. Karena apa? Karena 2 kali. Parapel buffnya di invade dan berhasil diamankan. Sementara kalau ngomongin soal Goat Mila. Ini kayak 5 ribu berbanding dengan 4 ribu. Wow hampir beda. Sekitar 1 ribu lebih. 1.200 bahkan. Saat ini Versik masih struggling banget untuk mendapatkan item yang dia butuhkan. Sementara Endless Battle sesuatu lagi harusnya sudah dimiliki oleh seorang High. Karena dia sudah mendekati ke arah angka 7 ribu. Jadi tinggal bikin satu item lagi. Dia bikin ke arah Vampir Malade. Dapetin life steal yang lebih optimal dan bakal lebih... Oh tertangkap overcomit. Tepangkan. Devil's Oblate berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Tapi disana Anti-Match menabrak pergerakan atas seorang Godiva. Versik yang hilang. High harus menggocek. Karena damage dari seorang Krite terlalu sakit. Tepangkan double kill. Looking for triple kill. High memilih untuk mundur. Anti-Match masih bertahan. Bang Naga berhasil menyelamatkan teamfight team Evo's Legend. Hampir kalah. Teamfight tadi tapi dinetralisir Profesor. Dan bahkan klopper masih mau lebih facehager. One last hit. Bad impact-nya gak kena. Terlalu terburu-buru. Terlalu cepat. Tapi it's okay. Godiva sudah datang untuk membantu melakukan clear medium. Waduh, waduh, waduh. Damagenya. Bad impact-nya berasa banget. Hampir aja berbalik keadaan tadi menuju ke Evo's Legend. Tapi mereka di saat ingin dihancurkan. Malah bisa membalikkan keadaan. Karena ada cried juga tadi. Damagenya yang begitu maksimal. Belum lagi sangwin kalau-nya. Kalau udah connect, kena bad impact. Udah lah orang mundur langsung Prof. Dan ini gak bisa setup dulu sih dari Evo's Legend. Ingat, anti-match belum ada petrify. Ketika petrify-nya ready mungkin baru. Memikirkan untuk invite. Sementara versik udah level 12. Langsung dimaksimalin. Karena sepertinya ada yang buying time di sana. Wow. Itu ternyata buying time-man dilakukan. Harusnya menjadi salah satu bekal yang cukup diamankan. Dan betul sekali berhasil didapatkan. Versik Aulus Racing. Langsung memilih mundur karena belakang. Dan anti-match mengamankan parameter untuk mundur. Evo's Legends. Mendapatkan Lord. Karena Clover melakukan satu buah distraction di arah full plane. Ini versik larinya kenceng banget. Udah kayak sendalnya langsung diangkat. Dipake di tangan tuh Pak. Kayak kita lagi bocah dulu. Itu lari otomatis langsung plus 8. Plus 8. Ngebut Pak. Dan inilah dia. Player gold by Liven Mandiri. Hai dan Kabuki. Masih terkaya ya untuk saat ini. Yup. Bener-bener. Dapetin banyak banget source. Dari jungle. Dari landing phase-nya. Gold leading-nya. Tapi kali ini harus berhati-hati untuk Aurava ya. Waduh-waduh. Oli Baptisam juga dikena tadi. Langsung aja ke arah satu player. Dan bener aja. Yaitu adalah pergerakan dari Linlia. Yang dihentikan. Dan sekarang waktunya EVOS Legend. Mungkin akan langsung membalaskan keadaan. Sambungin kalau-nya connect. Bad impact-nya. Fluffy-nya langsung mundur. Ada satu lagi pergerakan dari Taran. Yang udah tidak bisa lagi membantu. Karena Aurava ya. Tapi setidaknya disini. Lihat ya. Arab Atom Lane High. Bakal coba untuk mendorong juga. Minin. Tapi latihan bisa diberikan dari seorang versik. Kapaknya sudah dewasa. Kali ini kapaknya sudah terlalu sakit. Tidak bisa dibendung oleh seorang. Godiva kembali. Dan bahkan versik berhasil berhasil. Mengerikan aku tanpa kamu. Yap. Dan sekarang waktunya High. Bisakah dia kamu dari kejaran? Karena versik pun siap berlari. Untuk mengejar pergerakan Link. Dan yang lebih mengerikan adalah. Ketika High-nya nanti mendekati. Dengan Tempest of Blade. Ini tidak bakal dengan mudahnya. Dia bisa memberikan dealing damage. Karena versik. Karena attack speed yang dimiliki oleh Aulus. Ini tidak main-main loh. Ini problem-nya krite sih. Krite ini problem-nya. Emang benar nih orang. Ngeri banget gameplay Cecilien-nya. Masalahnya Cecilien. Dengan damage yang dia udah tau damage-nya besar. Dia mainnya safety banget. Dia bener-bener. Iya dia di belakang banget. Kalau misalnya gak ada frontliner. Ini dia bener-bener gak keluar. Dia juga takut. Dan buat kalian semua nih. Aku ingetin. Karena kita udah masukin menit yang 11. Perut udah keroncongan. Sudah malam. Hati deg-degan. Bukan karena ada dia. Tapi belum makan. Langsung aja. Grape food dengan MPL ID X. Iya. Perut keroncongan. Bibir pecah-pecah. Kerongkongan gatel. Pokoknya semuanya. Apapun yang mau kalian pesan. Itu ada di Grape food. Jadi emang agak tipis-tipis ya. Jatuh cinta sama asam lambung gitu. Iya makanya. Kalau udah mulai. Kepala pecah-pecah bibir pusing. Langsung pesan makan. Waduh. Tapi dari item season-nya. Kayaknya War X. Sudah akan ada. Di tangan dari. Seorang High dan Endless Battle. Legends 4. Apa yang mau dia buat? Pistol kah? Pada Malefic Roar? Tapi Versick udah berserker Fury. Kayaknya udah cukup banget sih. Hati-hati untuk dealing damage-nya. Tapi ingat Versick juga gak punya spell fame. Atau lifesteal. Jadi dia mungkin harus memikirkan salah satu item khas Klaw atau Endless Battle. Dia lebih memilih ke arah percaya dengan Reksi kalau gue liat Profesor. Bahkan nih kalau dia buat sekali lagi nih. Dia akan buat terus Gold Meteor. Kalo bertakur. Yes. Sambil lihat di depan sana Versick. Mencoba tidak mereset. Dan bakal diamankan. Tempat soplet oleh seorang High. Satu retribusi yang on point. Ada Lord memilih untuk mundur. Lord sudah di enhance. Udah berubah menjadi dewasa. Udah bisa berteriak. Aku capek. Gitu. Aku digebukin mulu. Iya kan ngamuk Lordnya. Oke sama-sama tanpa letri. Seperti yang mereka akan mengamalkan guru dari Versick juga. Coba lihat purple buff-nya. Namun sekarang ada Holybuff Tizen langsung connect juga. Karena Fluffy. Namun ditembak lagi dengan Ebi WC. Mereka ternyata melakukan sebuah teamfight. Oh my God. Ada Black Juice yang sudah keluar. Oke tapi terjata di sana. Hai. Terkena dewasa cukup sakit. Sama-sama trigger. Black Juice tidak ada. Black yang nge-transform tidak ada. Tembakan high. Sakar telemaut. Dan kita bakal lihat. Para pemain dari TV Boss Legends tertangkan. Kabuki. Kabuki. Menjadi salah satu poin penting. Versick retribution. Can you do it? And this is it. Berhasil dipotong. Clover langsung flicker. Mau gak bawa apa-apa yang terjadi. One last hand. Flicker dibalas flicker. Ada flicker dibalas flicker. Dan satu efek slow sepertinya tadi ya. Yang membuat pergerakan dari Esmeraldanya. Agak gagal untuk bisa mendekat. Langsung karena Patrick. Namun kisah karena Falafi. Dilompatin. Mau ditumbuk. Gak kena perutnya. Wow. Lihat. Tarik ulur dari kedua belah. Biang EVOS Legends. Menerapkan disiplin trigger yang cukup baik tadi Profesor. Iya ini. Fight yang tadi itu bagus banget untuk kedua belah tim. Ini fix banget kayaknya. Briefing di game yang kedua tadi ya. Ini menampar anak-anak EVOS Legends. Agar lebih disiplin dan tidak melakukan kesalahan. Bang Jay sepertinya sudah menyelesaikan tugasnya tadi. Ketika Iras sedang break. Iya sebenar banget. Waduh. Tapi lihat di depan sana. Versick mencoba untuk bersama dengan seorang bapak lo terhormat. Dan bakal langsung dikeluarkan begitu saja. Anti match sekarang belakang. Gak berlihat apa yang terjadi. Dan Kabuki. One last hand. Sensi Lian berhasil menambahkan poin atas seorang Kabuki. Bakal lihat. Mereka masih bergumpul menjadi lima orang menjadi kesatuan 1.1 family EVOS Legends. Masih mau lebih di tengah sana. Mereka yang mendapatkan ini bitter juga. Anti match. Seperti biasa menjadi salah satu frontliner terkuat di depan. Dan bakal high. Serta kap. Tempus Oplen. Tentu defensif. Dan bakal no control from floppy save the day. Sehingga mendapatkan anti match. Tapi dia masih bisa bertahan. Turut dipecahkan. Dan Godiva Benjol. Diketok oleh seorang. Wow 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 wow. EVOS Legends take the game. Jalan-jalan ke Bekasi. Damage yang sakit banget besti. Itu dia EVOS Legends. Berhasil mengamankan game yang ketiga. Poin kemenangan untuk mereka. Dan ini adalah gameplay tarikulur yang manis banget menurut aku. Ada yang debat tuh kayaknya tuh. Anti match gloper. Kenapa? Sabar sabar. Sabar sabar sabar. Menapa? Jalan-jalan ke malayah. 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 Terima kasih.